Intro Halo, kembali bertemu dengan saya di Tanya Vera Uli Kali ini ada curhatan dari sahabat kita melalui DM di akun Instagram saya at verauli.id Begini curhatannya Halo, Kak Vera, saya mau menanyakan etis atau tidak jika kita membuka handphone pasangan kita Karena dulu saya buka handphone pasangan dan menemukan pembicaraan-pembicaraan yang gak benar Yang menjurus ke arah seksualitas dan kecentilan dengan lawan chatnya Saya kenal dengan lawan chatnya sih Setelah saya tahu, saya tidak menegur, saya diamkan saja Lama-lama daripada saya gila sendiri Saya memutuskan untuk tidak membuka handphone pasangan saya lagi Menurut Mbak Vera, apakah tindakan saya yang tidak membuka handphone itu baik? Meski kadang-kadang saya penasaran Tapi kembali lagi daripada saya gila sendiri dengan jawaban-jawaban pasangan saya yang ternyata berbohong Mending saya gak tahu Oh dear Apakah kita dapat berbagi ranah privacy pada pasangan? Seberapa jauh kita bisa membuka area privacy yang sifatnya pribadi pada pasangan? Kalau ditanyakan kepada saya, Mbak Vera tepat gak ya? Saya gak lagi buka handphone pasangan atau haruskah saya buka handphone pasangan? Jawabannya selalu akan mengacu pada seberapa dekat relasi Anda bersama pasangan Semakin dekat, semakin intimate Bayangkan dalam relationship kan kita begini, persis ke lingkaran Ini orang yang kita kenal, ini teman, ini teman dekat Ya ini orang yang sangat dekat dengan Anda Artinya ranahnya sangat intimate Semakin intim, semakin dalam relasi Anda dan dia Maka akan semakin banyak yang Anda bisa buka terhadap pasangan Begitu juga sebaliknya Pasangan akan membuka dirinya terhadap Anda Termasuk ranah-ranah yang masuk kategori privacy Atau yang masuk ranah yang sifatnya pribadi Dan boleh dirahasiakan Jadi, kalau ternyata Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan Dalam handphone pasangan Anda Sementara si dia kerap berbohong tentang apa yang dia simpan dalam handphonenya Justru, kejadian-kejadian ini menjadi petunjuk buat Anda dan dia Bahwa relasi Anda berdua belum terlalu begitu mendalam Sehingga belum memungkinkan untuk saling terbuka hingga ke level yang sifatnya private dan rahasia Serta ada satu hal lagi Landasan dalam relasi Anda dan dia belum menunjukkan ada rasa percaya di sana Padahal rasa percaya itu penting sebagai dasar dari membangun relationship Jadi, apa dong yang butuh kita lakukan? Handphone bagi sebagian besar pasangan adalah milik pribadi, ranah pribadi Sama seperti tas kantornya, dompet, laptop Itu semua adalah ranah pribadi Namun, ranah pribadi ini bisa kita share dengan pasangan ketika kita percaya Untuk berbagi bersama pasangan dan relasi kita dengan dia cukup dalam Yuk, ya latihan Berkomunikasi lebih dalam Agar ada koneksi antara Anda dan dia yang lebih erat Sehingga Anda terlatih untuk mulai membuka diri Si dia pun demikian Agar handphone sesekali bisa untuk saling di-share Agar satu sama lain bisa percaya bahwa gak ada yang disembunyikan loh Dan lucunya, semakin kita gak ada yang disembunyikan ya Gak ada yang disembunyikan dalam handphone atau kehidupan pribadi Kita akan lebih terbuka pada pasangan sebetulnya Ini jadi catatan Semoga cukup menjawab Karena sebetulnya, meskipun kita dalam relationship Ini Anda, ini si dia Kita dalam relationship Ini gak sampai nyatu begini Juga gak cuma sekedar sisian Tapi ada area yang kita share bersama Area yang kita share bersama inilah Yang sebetulnya menunjukkan seberapa dekat kita dan dia Seberapa terbuka Jadi, terhadap pasangan kita boleh punya rahasia? Boleh Namun sesungguhnya, semakin dalam relasi Anda dan dia Semakin dilandasi rasa percaya Anda akan semakin terbuka Lain kali, jangan lihat colongan ya Oke Langsung saja dibicarakan secara transparan Sayang, lihat handphonenya dong Gitu boleh gak Kalau pasangan merasa terganggu Artinya, ini jadi catatan bahwa Dia belum cukup percaya Atau ada mungkin yang area-area yang dia masih sembunyikan dari Anda Dan relasi Anda dengannya Belum terkoneksi secara mendalam Sekian dari saya Sampai bertemu Ditanya Fera Uli berikutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya